oke selamat datang tentunya di channel calon mandiri jadi di facebook pro ya buat teman-teman jadi facebook pro itu apa jadi facebook pro itu adalah facebook profesional jadi buat teman-teman yang mungkin punya rasa nggak enakan ya punya rasa yang nggak enakan lah pokoknya kalau di facebook profesional itu akan sulit teman-teman bisa berkembang ya karena kita tahu facebook profesional itu adalah tempat ya bisa kita bilang adalah teman-teman terdekat kita sehingga kalau kita prinsipnya ingin menjadi konten kreator tapi kita punya rasa yang nggak enakan itu nggak bakalan bisa berkembang jadi malahan kita itu akan bingung sendiri teman-teman ya kalau kita mau banyak upload ya nanti apa kata yang lainnya ya biasanya untuk di facebook profesional itu kan berpengaruhnya ke lingkungan sekitar kita jadi kalau kita mau upload misalkan kita mau upload ya biasanya pasti banyak kata-kata ataupun komentar yang tidak enak teman-teman karena kan ya kita tahu Facebook profesional itu jangkauannya memang luas ya tapi paling jaris besarnya adalah orang-orang di sekitar kita nah kalau teman-teman orang yang nggak enakan itu akan sulit teman-teman berkembang di Facebook profesional nah berbeda dengan orang-orang yang disini itu pede ataupun masa bodoh nah itu malah mereka akan berkembang nah kenapa karena mereka masa bodoh mau apa itu omongan orang itu nggak jadi jadi masalah buat mereka tapi buat teman-teman yang ngerasa nih kok susah berkembang di Facebook profesional teman-teman harus mengenal yang namanya adalah fanspec jadi di fanspec ini adalah versinya bisnis ya teman-teman disini itu bisa pakai profil ataupun pakai logo jadi bebas kalau di fanspec itu lebih bebas dari Facebook profesional bahkan orang lain pun atau tanggih kita pun itu nggak bakalan kenal kalau itu video kita nah malahan teman-teman akan bebas untuk upload video di bagian dari fanspec dibanding Facebook profesional kalau di Facebook profesional teman-teman mau upload 10 video satu hari itu pasti banyak sekali pertanyaan dari orang-orang di sekitar keliling kita ya kalau kita masa bodoh sih nggak masalah tapi kalau kita orangnya nggak enakan mungkin kita akan berhenti di situ nah jadi saran saya buat teman-teman yang di Facebook Pro ngerasa susah ngerasa nggak bisa berkembang padahal teman-teman pengen banget jadi konten kreator di Facebook ya tapi nggak bisa berkembang silahkan teman-teman bisa menggunakan yang namanya adalah fanspec ya jadi fanspec ini versinya sama seperti Facebook profesional nggak ada yang beda teman-teman teman-teman bisa menjadi konten kreator Facebook di sana bahkan untuk menu pembayarannya dengan Facebook profesional ini satu menu pembayaran Oke jadi nggak perlu panik kalau kita sudah punya fanspec itu menu pembayarannya sama dengan Facebook profesional kita jadi langsung otomatis pembayaran itu akan menyatu teman-teman Nah jadi buat teman-teman yang susah berkembang di Facebook profesional gara-gara nggak enakan yaitu saran saya lebih bagusnya di fanspec ya saya sendiri di sini itu langsung kita langsung masuk ke Facebook ya teman-teman nah di sini itu saya mengembangkan memang saya enggak 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 ada niat di Facebook profesional jadi saya itu di fanspec Alhamdulillah yang teman-teman sudah mendapatkan monetisasi konten iklan istrim ya sudah ada pembayaran juga jika teman-teman cek di bagian pembayaran di bagian transaksi di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah statusnya 80 dolar dibayar 19 dolar dibayar ya bahkan di bagian bawah di sini itu ada sekitar 100 dolar sudah dibayar jadi intinya buat teman-teman yang di Facebook profesional yang enggak ada perkembangan itu lebih bagusnya di fanspec ya saya sendiri di fanspec ya teman-teman lihat cek di bagian fitur saya memang mulai di Facebook ini kalau gak salah sekitar 2010-an teman-teman ya saya baru mengenal fanspec ini dan jika teman-teman perhatikan yang berbeda itu hanya penyiapan halaman di sini ya ini yang membedakan tapi enggak masalah isinya juga sama teman-teman ya jadi mungkin video saya kemarin sudah saya bahaskan saya tinggalkan Facebook profesional demi fanspec ya karena fanspec ini jangkauan kita lebih luas kita lebih bebas ya mau kita upload 100 video 10 video pun enggak masalah enggak akan ada yang komentar teman-teman nah berbeda dengan ketika teman-teman di Facebook profesional ya ketika kita apa-apa kita posting kita makan kita posting ya kita apapun itu kita posting pasti akan akan ada celetukan-celetukan ya yang bilang apa-apa diposting ya ya dari segi ya gimana ya tonton kalau di Facebook profesional ini kita itu enggak bebas ya jadi saya sendiri ini memang dari awal enggak ada minat ke Facebook profesional tapi ya tapi Facebook profesional adalah langkah dimana saya bisa mengenal yang namanya adalah fanspec ya Nah jadi di fanspec ini saya lebih belajar lagi kemudian saya lebih bebas lagi saya enggak tahu mana mana tetangga mana itu enggak akan tahu teman-teman ya karena versinya versi luas jadi teman-teman kalau memang ngerasa nih di Facebook profesional enggak ada perkembangan kita mau upload video susah kita mau ada pergerakan susah itu kembangkan saja di fanspec ya memang untuk di fanspec kekurangannya kita harus mencari followers dari awal tapi enggak masalah kalau teman-teman rajin ya Insyaallah teman-teman akan tetap dapat banyak followers teman-teman bisa editing kreatif mungkin bikin konten yang lucu-lucuan juga banyak kok untuk di Facebook yang senangnya jadi di Facebook ini tempat hiburan dimana teman-teman bisa memberikan video-video yang menghibur ya jadi saran saya seperti itu mungkin di video kemarin itu sudah saya bahas ya mungkin ada yang kaget juga saya tinggalkan Facebook profesional ya iya kenapa ya saya juga ngerasa seperti itu tonton jadi kalau saya ini orangnya nggak enakan jadi kalau kita mau upload banyak videopun apa kata tetangga ya jadi ya daripada saya menjadi perdebatan saya langsung pindah ke fanspec dari tahun 2010 itu dan saya kembangkan defense back ya Alhamdulillah malahan perkembangan lebih besar teman-teman monetisasi konten malah kemarin sebelum yang lainnya dapat saya sudah dapat teman-teman ya jadi itu sesuai dengan pengalaman saya jadi buat teman-teman disini kuncinya di Facebook ini coba teman-teman nanti kalau memang belum mendapatkan monetisasi konten usahakan dalam tiga bulan itu teman-teman aktif nih aktif bikin video itu jangan ada sampai yang belum Insya Allah teman-teman akan cepat mendapatkan monetisasi konten di Facebook ya ya jadi seperti itu saja harapan saya buat teman-teman ini saya hanya membantu buat teman-teman yang nggak pedian ya jadi kalau di Facebook profesional kan ya orang-orang terdekat kita lah mungkin kalau kita mau bikin konten gini takutnya seperti ini kita bikin konten gitu takutnya tanggapannya gini jadi ya kalau temen-temen ngerasa memang nggak ada perkembangan nggak ada perubahan dan padahal teman-teman pengen menghasilkan penghasilan dari Facebook ya untuk ya ya sebagai kerjaan sampingan tapi memang kalau di Facebook ini gede ya jadi nggak nggak bisa juga dijadikan kerjaan sampingan kalau memang kita sudah benar-benar yakin ada penghasilan di sana ya udah kerjaan utama nggak masalah karena dolarnya juga gede ya yang terpenting kita jaga jaga akun jangan sampai kita terkena pelanggaran itu saja sih sebenarnya buat teman-teman semua dan ya saya hanya memberikan sebuah referensi bahwa ketika memang nggak ada perubahan di Facebook profesional karena memang Facebook profesional ini yang menjangkau adalah orang-orang sekitar orang-orang dekat jadi mungkin buat yang enakan sih enggak masalah buat yang pede enggak masalah buat yang misalkan ngerasa bodoh amat ya itu malahan enggak enggak masalah lebih bagus tapi kalau buat yang ngerasa nggak enakan itu akan sulit tapi lebih bagus di fanspec dibanding Facebook profesional terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini teman-temannya karena kami akan membagikan seputar pembahasan seputar Facebook maupun itu fanspec maupun Facebook ya jika ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar nanti kami akan bahas ketika memang ada waktu Terima kasih berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati